Pernahkah kamu mendengar istilah Minecraft 4K? Ya, 4K yang dimaksud disini bukanlah 4000 piksel yang biasa kita kenal. Melainkan 4K yang dimaksud disini ialah 4000 kibibyte. Kibibyte ini hampir sama seperti kilobyte, hanya saja penggunaannya yang berbeda. Kalau kibibyte untuk EAC, sedangkan kalau kilobyte itu untuk memori. Ya, setau saya seperti itu. Nah, Minecraft 4K ini diciptakan oleh Notch untuk mengikuti kontes G4K pada tahun 2010. Jadi, apa itu Minecraft 4K dan bagaimana sejarahnya sehingga Notch membuat Minecraft 4K ini? Ya, jadi hai, saya Rektek dan pada video kali ini saya bakalan membahas bagaimana Minecraft 4K bisa menjadi edisi Minecraft terkecil di dunia. Minecraft 4K adalah edisi Minecraft yang berukuran 2,52 kibibyte atau 2581 byte. Edisi Minecraft ini dibuat oleh Notch ketika ia mengikuti kontes G4K. Kontes G4K ini adalah sebuah kontes yang diadakan oleh Java Game Programming Community untuk menantang kemampuan pengembangan perangkat lunak mereka. Tujuan dari kontes ini adalah untuk mengembangkan game terbaik dalam ukuran 4 kibibyte atau 4096 byte data. Kontes G4K sudah ada sejak tahun 2002 dan berlangsung setiap tahun hingga tahun 2014. Jadi, sebenarnya Notch ini sudah pernah mengikuti kontes G4K dan game yang ia kembangkan untuk mengikuti kontes ini bukan hanya Minecraft 4K. Melainkan ada game-game lain seperti Minus 4K, T4K NS, dan Live 4K Dead. Notch bisa mengembangkan banyak game untuk mengikuti kontes tersebut dikarenakan ia adalah seorang Java Programmer yang bisa dikatakan sangat hebat. Karena ia sering memenangkan kontes G4K setiap tahunnya, mulai dari yang pertama di tahun 2006 hingga yang terakhir di tahun 2009 sebelum ia fokus untuk mengembangkan Minecraft. Nah, kembali ke Minecraft 4K-nya. Minecraft 4K pertama kali dirilis pada tanggal 2 Desember 2009 yang memiliki fitur yang lebih terbatas dibandingkan dengan edisi Minecraft lainnya yang pernah dirilis ke publik, termasuk Minecraft Pre-Klasik yang merupakan versi Minecraft pertama. Tidak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 4 Desember 2009, Notch kemudian melakukan update kepada Minecraft 4K ini dengan menambahkan lebih banyak blok, mengubah kontrol, dan menambahkan fitur untuk menempatkan dan menghancurkan blok. Sayangnya, halaman asli untuk hosting game ini telah dihapus pada November 2014, sehingga kita sudah tidak bisa untuk mencoba Minecraft 4K ini. Meski begitu, pada tanggal 2 Desember 2012, Notch telah merilis versi javascript dari Minecraft 4K ini yang bisa kita akses hingga saat ini. Akan tetapi, di versi ini, kita tidak dapat memainkannya seperti di Minecraft 4K yang asli, kita hanya bisa melihat world yang bergerak dengan sendirinya. Jadi, seperti apa gameplay dari Minecraft 4K ini, yang bahkan memiliki fitur yang lebih sedikit daripada Minecraft pertama, yaitu Minecraft Pre-Klasik. Nah, di Minecraft 4K ini, kita hanya bisa berkeliling dan menempatkan atau menghancurkan blok. Dan satu-satunya blok yang bisa kita tempatkan ataupun menhancurkan hanyalah grass block. Di edisi Minecraft ini, hanya ada satu world yang berukuran 64x64x63. Jadi, setiap kali kita keluar masuk game, kita hanya bisa spawn di satu jenis world yang sama. Selain itu, blok yang ada di edisi Minecraft ini hanyalah blok udara, grass block, dirt, stone, beaks, wood, dan leaves yang tersebar di seluruh dunia Minecraft ini. Dan tidak ada satupun mob yang bisa spawn di dunia Minecraft ini. Bahkan, di Minecraft 4K versi pertama, hanya memiliki satu jenis blok yang menggunakan Fractal XOR sebagai tekstur. Di bagian ujung worldnya, terdapat invisible wall yang tak dapat kita lewati. Yah, ini mirip seperti pembatas yang ada di Old World yang terdapat pada Minecraft Pocket Edition dulu. Untuk kontrol yang bisa kita gunakan di Minecraft 4K ini, mirip seperti kontrol yang biasa kita gunakan di Minecraft PC. Yaitu, tombol WASD untuk berjalan, dan tombol spasi untuk melompat. Akan tetapi, untuk kontrol pada mouse dibalik dari kontrol pada Minecraft biasanya. Yaitu, klik kiri untuk menempatkan blok, dan klik kanan untuk menghancurkan blok. Dan di Minecraft ini, kita tidak bisa mengatur HUD seperti yang biasa kita lakukan di Minecraft biasanya. Dan untuk grafiknya, memiliki resolusi yang lebih rendah daripada di Minecraft Classic, meskipun memiliki tekstur blok yang mirip seperti pada Minecraft Classic versi 0.30. Warna langit yang ada pada Minecraft ini terlihat berwarna hitam dan sangat gelap, dikarenakan kurangnya skybox. Selain itu, ketika kita mengarahkan kursor ke sebuah blok, maka akan terlihat sebuah garis tepi yang cukup tebal dan berwarna putih. Hal ini berbeda dari Minecraft pada umumnya yang berwarna abu-abu dan berukuran lebih tipis. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk tampilan dan gameplay dari Minecraft 4K ini. Untuk game yang berukuran di bawah 4GB byte, atau lebih tepatnya 2581 byte, bisa dikatakan bahwa game ini memiliki cukup banyak isi di dalam gamenya. Jadi, gamenya juga tidak terlalu sepi meskipun tidak ada mob yang tinggal di dunia Minecraft ini. Dan jangan lupa bahwa game ini adalah game buatan notch yang pernah memenangkan 3 kali kontes J4K ini. Ya, meskipun yang menang juga bukan Minecraft 4K ini, melainkan game-game buatan notch yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Ya, mungkin cukup sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai sini. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang pembahasan kali ini? Coba kamu tuliskan di kolom komentar. Dan jika ada saran dan pertanyaan, juga bisa kamu tuliskan di kolom komentar.